Padahal menumpang berteduh saat turun hujan, seorang pria di kota Palembang malah merampok. Pelaku menyekap para penghuni rumah di salah satu kamar setelah diancam dengan senjata api. Pelaku kemudian menggasak dua unit ponsel milik korban. Kamera pengawas merekam perampokan di siang bolong yang dilakukan oleh seorang pria di salah satu rumah warga di Jalan Mayor Zain, Lorong Setia, Keluran C Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang pada minggu 30 Juni lalu. Pelaku yang awalnya menumpang berteduh di teras rumah saat hujan turun dipersilakan oleh asisten rumah tangga yang saat itu sedang berada di dalam rumah. Namun saat para penghuni rumah lengah, pelaku kemudian masuk melalui pintu samping rumah dan menodongkan senjata api. Pelaku kemudian menyekap seluruh penghuni rumah yang mayoritas anak-anak ke salah satu kamar sebelum dengan leluasa mengobrak abrik isi rumah. Pelaku berhasil menggasak uang dan barang berharga dan mengambil dua unit ponsel milik asisten rumah tangga dan salah satu keponakan pemilik rumah senilai 4 juta rupiah. Pelaku kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pak, tiba-tiba sudah nodong piston? Di mana ibu ditodongnya? Di sini. Di situ? Bilang apa dia, bu? Serahkan harus berharga, uang, sama HP. Terus apa aja yang ngilang dari anak-anaknya? Sudah, tidak bilang apa-apa. Cuman saya diperiksa di mana kamar bos kamu. Sudah itu di rumah. Saya tunjuknya di mana kamar bos. Berarti sempat disekap. Total yang disekap orang berapa, ibu? 7. 7. Sama ibu, ya? Iya. Pistor tetap di pekalnya? Iya. Barang yang diambil apa aja, bu? HP 2. HP 2. Memang saat itu hujan, bu, ya? Iya, hujan. Terus lagi. Jadi alasan dia bilang apa, bu? Tadi kan numpang bukti dulu. Numpang bukti dulu. Polisi yang mendapat laporan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti berupa rekaman kamera pengawas. Kasus ini ditangani polsakali Doni dibantu saat reskrip Polrestabes Palembang. Mohd Ardiansyah melaporkan dari Palembang.